Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bagaimana merancang sequence diagram dari sistem yang akan kita rancang, yang akan kita kembangkan Jadi, sequence diagram ini merupakan control view dari UML, Unified Modeling Language Jadi, sequence diagram ini menggambarkan skenario Menggambarkan skenario atau menggambarkan aktivitas antar objek baik di dalam maupun di luar sistem termasuk pengguna, display form Jadi, objek-objek apa saja yang terlibat dalam melakukan satu use case tertentu Jadi, sequence diagram menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu Jadi, di sini Ibu akan berikan satu contoh bagaimana cara membuat sequence diagram Contoh kasusnya sama ya, tapi di sini Ibu akan ambil aktor mahasiswa Use case-nya ini melakukan pendaftaran Jadi, objek apa saja yang terlibat di dalam melakukan pendaftaran ini ya termasuk display form-nya nanti Nah, kita lihat Kita langsung saja masuk di ini supaya tidak terlalu lama durasinya Nah, di sini kita ambil sequence diagram Sequence diagram kita pilih Jadi, Ibu masih menggunakan visual paradigm seperti sebelumnya Perancangan activity diagram Nah, di sini sudah terbuka ruang kerja dari Sequence diagram Jadi, yang pertama kita harus ambil dulu aktornya ya Jadi, aktor contohnya tadi Ibu ambil aktor mahasiswa Jadi, contohnya yang di sini ya Ini sudah ada aktor mahasiswa melakukan pendaftaran Jadi, di sini ada mahasiswa Mahasiswa di sini Jadi, pada saat ingin melakukan pendaftaran Itu otomatis dia Mengakses dulu link alamat sistem ya Supaya bisa terbuka halaman utama dari sistem itu Jadi, di sini ada Pasti yang terlibat adalah halaman Objek halaman utama Nah, di objek halaman utama ini Di objek halaman utama ini Pasti apa yang dilakukan oleh si mahasiswa Ini pasti karena dia ingin melakukan pendaftaran Pasti memilih Atau pilih ya Memilih menu pendaftaran Nah, memilih menu pendaftaran Pendaftaran Memilih menu pendaftaran Nah, dia memilih menu pendaftaran di halaman utama ini Nah, setelah itu pastinya Halaman utama Ini pasti ada message ya Ada Setelah memilih menu pendaftaran Itu pasti akan muncul Form pendaftaran ya Form pendaftaran di sini Berarti si mahasiswa ini Ada form pendaftaran yang tampil ya Jadi, di sini ada satu lagi interface Satu form pendaftaran Ini Ada di sini form display Form pendaftaran Ini adalah form pendaftaran Jadi, bisa di sini juga Bisa dituliskan display atau formnya interface ya Atau bisa di sini juga Tuliskan display Nah, form pendaftaran Halaman utama Nah, ini memilih form pendaftaran Di halaman utama ini Pasti Ada muncul Dia menampilkan form pendaftaran Ini ada muncul Di sini Ada pasti Ada message yang dikirimkan oleh si Halaman utama Pastinya Setelah itu ada Dia mengirim Si faktor mahasiswa ini Pasti meng-input data ke sini ya Mengisi data Mengisi data Pendaftaran Pendaftaran Mengisi data pendaftaran ujian Nah, setelah dia mengisi data pendaftaran ujian Pasti Ada lagi satu Dia melakukan Menyimpan data ya Menyimpan data Nah, pada saat menyimpan data Ada proses di situ Pastinya di sistem Ya, di sini kita akan kontrol Ya Kontrol atau proses penyimpanan Data Pendaftaran Berarti bisa ditulis saja Proses Proses saja ya Proses Jadi, dia akan memproses Penyimpanan di sini Jadi, ada lagi satu Di sini Menyimpan data Ya Subminan Mengirim ya Mengirim data Mengirim Mengirim data Pendaftaran Pendaftaran Nah, pada saat dia mengirim data pendaftaran Ya Dia ada di sini Ada proses di sini Mengirim data di sini Di proses kontrolnya Dia akan mengirim data Dia akan memproses Nah Proses data pendaftaran itu Nah, setelah Di sini diproses Ada pasti namanya Validasi di sini Jadi, validasi Kita ambil Entity Lifeline ya Jadi Objek yang Sebagai tempatnya Untuk Mengakses Data tersebut Untuk melihat Memvalidasi datanya Apakah Data pendaftarannya Sudah Betul Atau tidak Jadi, di sini nanti Ada Data Base Nah, di sini Di proses Dia mengirimkan pesan Lagi ke sini Ini Ya Cek Mengecek Data Cek Cek Validasi data Bisa langsung Validasi Data Pendaftaran Pendaftaran Dia akan Mengecek Validasi data Pendaftaran Di sini Apakah Pendaftaran ini Ya Apakah Data-data Pendaftaran ini Sudah sesuai Dengan Yang Di inputkan Misalnya Name-nya Apakah sesuai Karakter Atau Sesuai Tipe Yang diinginkan Oleh sistem Ya, di sini Di proses Nanti Dan dia akan Dicek Di database Setelah database Sudah Valid Sudah Valid Maka dia akan Menyimpan Lagi Satu Ke Tabel Jadi, tabelnya ini Tetap Dia di Entity Jadi, di sini Adalah Nama tabelnya Nama tabel Yang akan Menyimpan Data tersebut Kalau misalnya Sudah valid Sudah valid Berarti di sini Ada Jadi, di sini Ada Satu Oh, sorry Ini Untuknya Ya Jadi, di sini Ada Satu Data Misalnya Tabel Jadi, tabelnya Boleh di sini Tabel Misalnya Tabel Pendaftar Pendaftar Tabel Pendaftar Jadi, di sini Pada saat Sudah Oke Masih Oke Masih Dia tidak Terserb Dia tidak Terserb Tadi Datanya Oke Sekarang Kita tampilkan Kembali Nah, ini Ini ada Prosesnya Di proses tadi Mengirim data Pendaftaran Nah, di sini Akan diproses Di proses Di sini Di proses kontrolnya Dia akan mengirim lagi Pesan ke database Memvalidasi data Pendaftaran Betul tidak Sudah valid Tidak Di database-nya Apakah Data-data itu Sesuai dengan Yang Diinginkan oleh Sistem Artinya Apakah data-data itu Sesuai dengan Inputan Menurut form Yang sudah Ditampilkan Jadi Di sini Di proses Setelah itu Apabila sudah valid Maka di sini juga Akan Dari database Akan mengirim ke sini Sudah valid ya Jadi tinggal di sini Menyimpan data Kalau dia sudah valid Dia langsung akan Menyimpan data Pendaftar Menyimpan datanya Jadi di sini juga Sebenarnya bisa dituliskan Data-data itu Tapi kalau Terlalu banyak ya Feel-feelnya Yang masuk Di data ini Bisa dijabarkan di sini Tapi kan Seorang programmer Yang Ini kalau misalnya Sudah ada Nanti Kelas diagramnya Itu dia tahu Data-data Apa saja Yang dimasukkan Nanti di situ Termasuk Feel-feelnya Feel-feel apa saja Misalnya ini Menama alamat Dan seterusnya Jadi di sini Dia akan melakukan Penyimpanan data Setelah penyimpanan data Terhasil Di sini Pasti akan ada Konfirmasi Konfirmasi lagi Ke Halaman Utama ya Halaman utama di sini Bahwa Data Sudah Tersimpan Kan muncul di halaman utama Data Sudah Tersimpan Terkirim ya Sudah terkirim Nah di sini ada juga Nanti akan muncul Pesan Data sudah Tersimpan Di sini juga bisa dilihat oleh Dari halaman utama Si aktor Kalau datanya sudah berhasil Sudah berhasil Terkirim Pendaftaran Proses pendaftaran Sudah Berhasil Proses Pendaftaran Berhasil Sekiranya Jadi ini kan Pada saat Mahasiswa Mendaftar Belum ada Login Jadi dia langsung Membuka URL-nya Menuju Halaman utama Setelah itu Di halaman utama Menampilkan Pem Pendaftaran Di situ ya Ada Pem Pendaftaran Dia Memilih Di sini Mahasiswa Memilih Pem Pendaftaran Ada tampil Pem Pendaftaran Di situ Di halaman utama Jadi Halaman utama Dengan Halaman utama Itu Pada saat Dipilih Pem 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 Otomatis Tidak keluar Dari halaman utama Di situ juga Akan Dikampilkan Pem Pem Pendaftaran Ya Jadi tergantung Dari display Formnya Nanti Dari sistemnya Tapi kalau Sistemnya Nanti Kita buat Satu saja Di halaman utama Pada saat Diklik Itu Otomatis Muncul Di situ Ada halaman Tertentu Untuk muncul Form Jadi Halaman utama Tetap ada Di situ Halaman utamanya Tetap ada Form-formnya Yang semula Itu tinggal Memunculkan Saja Form Data Pendaftarannya Setelah itu Data Pendaftaran Mahasiswa Tinggal Mengisi Formnya Di Form Pendaftaran Ini Tinggal Mengisi Form Setelah Mengisi Tinggal Mengirim Lagi Jadi Ada Proses Jadi Kalau Sudah Selesai Semua Terisi Mengirim Data Pendaftaran Ini Di Proses Jadi Di Proses Di Sini Dia Akan Melihat Apakah Data Pendaftarannya Sudah Terisi Semua Atau Belum Kalau Sudah Terisi Berarti Dia Akan Memvalidasi Mengirim Pesan Ke Database Betul Tidak Ini Yang Di Inputkan Kalau Sudah Betul Akan Menyimpan Dari Database Juga Pasti Akan Menyimpan Ke Tabel Tabel Pendaftaran Setelah Itu Sudah Berhasil Ya Pasti Akan Terkirim Kembali Ke Halaman Pesan Akan Muncul Di Situ Biasanya Akan Muncul Data Ada Konfirmasi Di Sini Konfirmasi Bahwa Datanya Terah Jadi Setelah Itu Si Aktor Bisa Melihat Bahwa Proses Pendaftaran Itu Sudah Selesai Jadi Halaman Utama Bisa Mengirim Lagi Ke Mahasiswa Bahwa Datanya Sudah Proses Sudah Selesai Prosesnya Berhasil Jadi Biasanya Pada Saat Kita Mengirim Itu Ada Muncul Message Di Halaman Utama Message Bahwa Datanya Sudah Berhasil Dikirim Ya Sekiranya Itu saja Untuk Contoh Simple Jadi Misalnya Nanti Mahasiswa Harus Misalnya Atau Data Staff Tadi Atau Seorang Aktor Melakukan Login Berarti Dia harus Melakukan Login Dulu Disini Login Dulu Baru Terbuka Halaman Utama Setelah Itu Aktivitas Apa Yang Dilakukan Misalnya Menambah Data Berarti Sebelumnya Harus Ada Proses Login Dulu Setelah Itu Bisa Melakukan Tambah Data Ke Sistem Dan Terakhir Pasti Disini Dia Melakukan Penyimpanan Data Oke Dek Saya Kira Cukup Untuk Video Pembuatan Use Case Diagram Ini Contohnya Ini Insya Allah Bisa Dipahami Walaupun Simple Contohnya Mudah Bisa Mewakili Use Case Diagram Yang Kalian Rancang Lantinya Dari Setiap Aktor Dari Use Case Diagram Mudah-mudahan Sequence Diagram Yang Kalian Rancang Maksudnya Bisa Contoh Ini Bisa Mengwakili Dari Bagaimana Kalian Menggambar Use Case Diagram Menggambar Sequence Diagram Dari Use Case Yang Sudah Kalian Buat Lahir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax